Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini pertandingan yang sangat menarik. Kedua tim menurut saya tampil sama-sama impresif. Meskipun Arema juga sedikit banyak, lebih banyak bertahan tadi mulai dari awal. Tetapi mereka bisa mencuri gol dengan gol Pinati. Gol Pinati tadi memang sedikit menyempatkan pemain kami sedikit agak turun. Tetapi di bawah kedua saya push mereka masih panjang, waktu masih banyak untuk tetap fight, untuk bisa mengecar ketinggalan. Alhamdulillah dengan masuknya Rian dan masuknya Marcelino, masuknya si Johan, kami lebih berkembang, terbukti kami banyak menekan. Langsung ke Rahmat Inianto. Dengan hasil ini, kita harus syukuri dengan hasil imbang ini, walaupun kita bermain dengan full team dan Arema dengan kehilangan satu pemain. Seharusnya kita lebih unggul untuk menekan, tetapi Arema juga memiliki kebangkitan untuk menyerang. Mereka tidak mau bertahan seperti itu saja. Jadi ya kita syukurilah malam ini dengan hasil ini. Terima kasih. Sudah ada pelan-pelan dari teman-teman, Edi ya. Menurut us, apa kunci kebangkitan persubayaan malam? Dan apa yang disampaikan, put? Ya, sudah saya sampaikan di awal tadi, kami keboholan gol konsidid dengan cukup cepat dengan penalti dan gol kedua dari Rafli. Tetapi saya tekankan kepada seluruh pemain, waktunya masih panjang, tidak boleh terlalu panik. Dan akhirnya di bawah pertama kami bisa mengecilkan ketertinggalan menjadi 2-1. Menurut saya saat ketinggalan 2-1, di bawah kedua menurut saya tidak terlalu berat daripada ketinggalan masih selesih 2 gol. Untuk itu saya tekankan kepada seluruh pemain untuk bermain lebih sabar, bermain lebih menyerang. Karena saya mengganti beberapa pemain langsung, pemain-pemain nasional yang pulang juga tidak saya turunkan dari awal. Karena memang kondisinya mereka sangat tidak memungkinkan setelah pertandingan di Timnas 7 hari tidak ada latihan. Tentunya sangat berat. Jadi saya cekit memaksakan dengan situasi ini. Tapi Alhamdulillah akhirnya kami tidak kalah, kami bisa mengecilkan ketinggalan. Walaupun menurut saya di bawah kedua kami lebih banyak peluang daripada Arema. Terus komentar terkait gol Marcelino Verdi dan seperti apa? Ya Marcelino saya lihat pemain ini berkembang cukup bagus. Tadi masuk di menit ke-65 tetapi kontribusinya luar biasa. Terbukti dia juga melakukan dua long ring shoot. Yang satu terjadi gol, yang satu lagi ditip oleh penjaga gawang. Saya menilai pemain ini memiliki masa depan yang cerah. Asalkan dia tetap disiplin dan kerja keras. Untuk Rahmat, terlibat kesekian kalinya di lagu laun Arema dengan tensi tinggi. Sempat dapat pesan-pesan atau motivasi tinggi dari Bapak Bangung yang lebih berpengalaman laun Arema sebelumnya? Untuk pesan dari Bapak sih enggak ada. Cuma ya Bapak mengertilah kalau lawan Arema pasti ada motivasi tersendiri. Bahwa ini rival sudah dari dulu. Jadi tetap semangat dan tetap membara saat main. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk gue lagi lagi. Terus dengan tidak ada Jose Wilson ini apakah jadi pengubah-pengubah sebuah selepas orang mencetak gol? Ya, memang malam ini Bapak Bangung tidak bisa tampil. Akhirnya kami di bawah pertama menurunkan Samsul. Menurut saya Samsul juga tidak terlalu buruk. Dia juga bisa cetak gol. Tetapi kenapa di bawah kedua saya tarik? Karena saya ingin ada target main. Ketika ada Samsul, kami tidak memiliki target main. Untuk itu kami memasukkan joga. Karena dia lebih, saya suruh untuk lebih banyak di penalti bok. Jadi itu sih. Sebenarnya Samsul juga enggak jalek. Main bagus, dia cetak gol. Cuman taktiknya memang saya ubah. Kalau terkait dengan Samsul yang akhirnya pecah telur sendiri kok? Ya, tentunya ini bisa menjadi motivasi buat Samsul untuk kompetisi kali ini lebih bagus lagi. Karena memang baru satu kali dia cetak gol. Saya sangat yakin ini akan menambah kepercayaan diri Samsul untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Apabila ada kesempatan bermain. Oke, ini berakhir. Apa rencana persubahan di GDSR? Ya, yang jelas, yang pertama saya syukur karena jujur saya menyampaikan bahwa target kami di seri kedua ini mendapatkan 11 poin. Dan persis 11 poin seharusnya masih lebih ya. Karena ada kasus satu pertandingan yang harusnya kita dapat poin 3, akhirnya dapat 1. Tapi yang pasti 11 poin ini sudah sesuai dengan target saya. Mudah-mudahan di seri ketiga nanti lebih bagus. Yang jelas ini seri dua ini lebih bagus daripada seri satu. Artinya bahwa kami ada improve. Kalau di antara juda ini apa yang ada? Ya, tentunya kami akan membenahi kekurangan. Tentunya setiap pertandingan pasti ada kekurangan-kekurangan yang harus saya tutupin. Ini akan saya benahi untuk supaya seri ketiga nanti kita bisa mendapatkan poin lebih banyak lagi. Terbukti ketika kami membenahi dari seri satu ke seri dua ada hasilnya dengan 11 poin, 5 pertandingan. Mudah-mudahan di seri ketiga, 6 pertandingan nanti ini kami juga bisa mudah-mudahan bisa melebih dari poin saat ini. Tidak tahu mas, kenapa di gelar di Jawa Tengah? Ya, ya di jalanin aja. Mau gimana lagi? Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Main dengan lawan 10 orang, kenapa terlihat masuk kesulitan untuk mencetak gol? Sepak bola itu sulit. Banyak juga pun pemain yang melawan 11, lawan 10 pun nggak menang juga ada. Ya, ini kami bisa mengejar keteringan cukup bagus. Ya, karena memang tadi dia banyak sekali bertahan menumpuk orang di depan gawang kan. Jadi menurut saya, menurut saya wajar aja kami di bawah kedua bisa cetak gol. Karena jangan lupa, arema ini juga diundi dengan materi-materi pemain yang berpengalaman, yang materi-materi usia mereka matang. Ya kan? Jadi menurut saya, ini hal yang wajar, hal yang lumrah. Oke, oke. Oke, kuts. Tidak ada lagi, kuts. Iya. Terima kasih banyak, kuts aja. Terima kasih, Ramadu Nianto. Oke, terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To win the match, or at least try to win. But I think the moment of the game is the red card, and everything change from there. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pendapatnya ya hampir sama kayak yang dibilang sama Kutsal Meda, kita mengawali laga dengan ya sangat baik, unggul 2-0. Mungkin di akhir-akhir babak pertama kita sedikit lengah, jadi bisa masukkan 2-1. Dan ya namanya sepak bola, kita nggak bisa menyalakan kartu merah. Kartu merah itu pasti terjadi di sepak bola, itu sesuatu yang normal lah. Jadi, yang penting alhamdulillah kita masih bisa, paling nggak, bawa pulang satu poin. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, Kuts. Untuk pertanyaan pertama, Kuts, sudah ada pertanyaan dari Rizal Adi Pratama. Kutsal Meda, 3 kartu merah untuk lini depan Arema di putaran pertama, dan akhirnya selalu menggagalkan kemenangan Arema. Oke, Anda pikirkan. Kutsal Meda, 3 kartu merah untuk lini depan, dan akhirnya selalu menggagalkan kemenangan 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 kemenangan. Dan itu saya tidak terbang kemenangan ketiga. Saya tidak terayak, tapi kami harus melupakan kemenangan 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 kemenangan. Oke, saya tahu underga menangani pelancongan, dan saya akan katakan hari ini. Tapi claro, kita sudah, tetap, kita sudah, tolong menyayalas, tiga Uni perbayaan kemenangan particularly. Kita pijaa, dokipersiau sudah memperbaikan kemenangan begitu. Sebenarnya,ikum warah itu kamu naikannya ни ketiga. Kita menangkan satu poin dan itu baik untuk kita, menurut situasi game. Bagaimana cara menyebabkan keadaan yang berbeza? Sudah tentu, menyebabkan semua. Kita tidak bisa menjaga keadaan dengan satu orang yang lebih banyak, karena itu sukar, jadi kita harus mengubah keadaan. Perusnuk peraturan, dengan técnica membuat strategi untuk mencoba berkongisi, dan menurut situasi saja untuk mencoba berkongrari. Indah ini mengubah segala. Jangan seperti ini, kami mempunyani mantan yang berbeda, tapi kita harus lebih atas untuk mencoba berubah. Dan tidak dapat mencoba berbeda, mencoba lakukan-coba untuk menjaga keputusan. Menurutulkan itu mengubah banyak. selamat menikmati team win the second in the second city we should I think we can by the this game we like to go with one more win but the reality also we know lost so we are making points every match no no agree because the situation was a good cross and and of course for happen goals have to happen mistakes and the is the the we know that the strongest one of the strongest point is is the cross for for the the opponent and put many men in the box and uh and of course we we know that and we but in that time it's happened one time they they cross one time so we close many times but of course for have goals have to have mistakes also for we score goals the other team have to make mistakes so this is football we cannot close everything and and the second goal is a big shot from outside of the box and 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 the ball it I don't know where I think I just was a rocket I don't know where the ball it and 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 there's a good goal Oke terakhir mungkin kepada Rafi untuk Rafi jadi Rafi Rafi ini di seri kedua bagaimana menilai performa tim dan sebagian nomor terpokat sudah puas melihat performa tim pastinya ya udah semakin meningkat ya setiap pertandingan kita bareng-bareng terus setiap pertandingan kita makin meningkat sama yang kayak dikatakan terus Eduardo dari dari chemistry dari kompakan dari kemampuan dari skill semua kita makin hari makin meningkatlah jadi tapi kalau dibilang puas pasti kita nggak boleh puas sih kita harus terus meningkatkan kemampuan kita chemistry kita semuanya jadi ya jangan puas dululah pokoknya harus tetap meningkat oke terima kasih kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke